Apa sebetulnya yang menjadi dugaan kuat dari penyebab kebakaran ini? Memang percikan listrik ya, tapi apakah percikan listrik itu dibuat dengan sengaja atau karena kelalaian ini masih kami sedikin gitu. Oke, dan dari temuan Komnas HAM sendiri, walaupun kemudian saat ini peristiwa kebakaran sudah terjadi, tapi apakah sebetulnya kebakaran di lapas kelas 1 Tanggerang ini bisa dicegah atau tidak? Memungkinkan bisa dicegah, memungkinkan bisa dicegah walaupun ini juga kejanjian besar ya, karena memang struktur dan karakter lapas Tanggerang itu kan bangunan tua. Banyak bangunan yang terbuat dari triflex, dari kayu, yang kalau kami dialog dengan pihak kalapas itu sebenarnya kepingin juga diremajakan bangunannya. Yang kedua, model bangunan ini tuh model bangunan lama yang gak memungkinkan keamanan bagi napi sebenarnya kalau ada emergensi. Karena pintu utamanya cuma satu, jadi kalau ada apa-apa pintu utamanya kalau keterkunci ya gak ada jalan keluar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!